Kalau ada mie kuning dan ayam di rumah boleh banget nih dibikin seperti ini mie ayam ala-ala rumahan yang enak banget ini mau bikin dagingnya dua varian ya yang rebus dan yang panggang wah ini nagih banget 500 gram ayam bagian paha ini sudah tidak ada tulangnya ini saya sisihkan dua lembar lalu sisanya saya potong-potong seperti ini ya masukkan ke dalam wadah kita akan marinasi bumbunya satu sendok makan kecap asin satu sendok makan kecap ikan satu sendok makan minyak wijen seperempat sendok teh garam satu sendok teh lada bubuk biar tidak amis kita marinasi tambahkan lada eh kok lada maaf jahe dan bawang putih sedikit ya kecap manis 4 sendok makan sudah kita aduk rata diamkan selama 30 menit cincang 7 siung bawang putih buat pakai bawang putih cutting biar lebih sedap lanjut panaskan minyak tambahkan satu ibu jari jahe setelah itu masukkan bawang putih minyaknya jangan terlalu panas supaya bawang putihnya matangnya sempat meresap sampai ke dalam dan aroma bawangnya itu keluar kita masak dengan api sedang saja sampai warnanya kuning kecoklatan ini kompornya matikan dulu ya biar tidak gosong kita angkat kita sisihkan dulu ini minyak bawang ya kita sisihkan ini bisa untuk 10 porsi mie ayam kita sisakan sedikit minyak dan bawang putihnya langsung buru-buru kita masukkan ayam yang sudah kita marinasi Hai diaduk-aduk diratakan agar bawang putihnya yang sisa tadi tidak gosong nah ini sudah mulai mateng ya aromanya mulai wangi ini buat tambahkan satu sendok teh kaldu bubuk seperempat sendok teh garam dan seperempat sendok teh micin micin bisa diganti dengan satu sendok teh gula untuk teman-teman yang tidak suka ya kita aduk-aduk aduk-aduk lalu kita akan sisihkan terlebih dulu ayam yang lembarannya Hai tambahkan 500 ml air ke dalam woknya biarkan mendidih Hai tambahkan kecap manis sesuai selera atau ini bo tambahkan sekitar 3 sendok makan tambahkan lada bubuk biar lebih kuat rasanya tambahkan juga saus tiram 2 sendok makan tunggu sampai mendidih taburi dengan daun bawang iris satu batang bagian putihnya bagian hijaunya kita gunakan untuk taburan terakhir tambahkan 2 sendok makan minyak bawang untuk menguatkan rasa sudah sudah tinggal dimatikan kompornya lanjut kita panaskan wajan atau alat panggang masukkan ayam yang lembaran tadi kita panggang letakkan bagian kulitnya terlebih dahulu masak sampai kering angkat sisihkan sekarang kita rebus didikan air tambahkan sedikit minyak bawang lalu masukkan mie kesukaan minyak boleh apa aja rebus sesuai petunjuk yang ada di dalam kemasan minyak tambahkan sayuran mie nggak ada saywi ya jadi ini metik kedaunan pakai daun ubi ya sambil kita raci bumbu mangkoknya perporsinya 1 sendok makan minyak bawang 1 sendok teh kecap asin 1 sendok teh minyak wijen sedikit garam dan sedikit micin sejumput ya lalu lada terakhir siram dengan 4 sendok makan kuah ayam lalu masukkan demi nya diaduk-aduk jangan lupa daunnya atau sayurannya di sayur ubi siram dengan ayam berkuah letakkan ayam kering atau ayam panggangnya waduh enak banget taburi dengan irisan daun bawang dan cabai rawit iris kalau yang suka bisa disiram lagi dengan kuah ayam udah deh siap disantap ini beneran enak pakai banget teman-teman demikian resep kali ini selamat mencoba